Kepolisian Resort Tanggamus memasang spanduk atau banner yang memuat nomor telepon pejabat utama Polda Lampung dan para kapolres jajaran sebagai bentuk layanan respon cepat. Pemasangan banner tersebut dipimpin langsung Kepolis Tanggamus AKBP Satya Widi Widayadi di sejumlah titik strategis. Kepolis Tanggamus mengatakan pemasangan banner tersebut sebagai atensi dari Polda Lampung yang dijalankan oleh seluruh pores di Lampung, termasuk Pores Tanggamus. Atensi dari Kepolis Tanggamus ini sebagai bentuk transparansi pelayanan kepada masyarakat Lampung. Ditambahkan kapolres, masyarakat bisa menghubungi nomor tersebut dengan syarat memberitahukan atau melampirkan fakta dan bukti yang akurat, lalu menyebutkan identitas KTP pelapor. Menurut Satya Widi, untuk seluruhnya ada 32 nomor, mulai dari wakap Polda, pejabat, pengawas, kepala biro, kepala bidang, komandan satuan di tingkat Polda Lampung, serta seluruh kapolres di wilayah Lampung. Baik, ini merupakan atensi dari Bapak Kapolda Lampung bahwasannya kita harus transparansi terhadap pelayanan yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Tanggamus, sehingga pada hari ini kita melakukan pemasangan nomor telepon pejabat utama Polda maupun para kapolres. Jadi di sini bisa masyarakat untuk laporkan secara langsung ataupun mengadukan setiap permasalahan yang ada di lapangan langsung kepada kapolres. Demikian. Di mana aja Pak Inap Pansel Pak? Ini sementara kita pasang di tiga titik, namun tetap kita akan melakukan pemasangan hingga seluruh wilayah di Kabupaten Tanggamus. Ini sudah rencanakan akan dipasang. Yang pertama ini di depan komplek Pemda, kemudian di rest area Gisting, dan di pos polisi Batu Keramat. Untuk selanjutnya di Taman Kota Agung, kemudian di Balai-Balai Pekon juga akan kita sebar. Ya, jadi kita akan menggunakan media sosial, nanti kita viralkan juga melalui akun-akun media sosial kita yang kita miliki. Dan kita juga akan membuat selebaran-selebaran yang akan nanti ditempelkan baik itu di kantor-kantor Posek maupun di Balai-Balai Pekon, kantor-kantor kecamatan, supaya masyarakat mudah dan bisa mendapatkan informasi langsung kepada Kabupaten Tanggamus. Ya, tentunya untuk syarat bila ingin melaporkan ataupun melakukan pengaduan, tentunya harus didasari dengan bukti-bukti atau fakta-fakta yang akurat, termasuk juga melampirkan identitas kita seperti KTP maupun nomor induk kependudukan kita. Dari Tanggamus, Diki Resnob, Saburai TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!